Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran terjadi di tempat relokasi pasar Johar di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Semarang, Jawa Tengah. Api mulai berkobar sejak pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Api berasal dari bagian belakang pasar pada kios pakaian, buah, tirai, dan jas hujan. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Damkar, Kota Semarang berjibaku untuk memadamkan api. Warga memadati lokasi kebakaran yang menyebabkan kemacetan hingga mobil pemadam kebakaran kesulitan masuk ke lokasi kebakaran. Selain itu, pedagang yang memiliki kios di tempat relokasi pasar Johar juga berdatangan untuk menyelamatkan barang dagangannya. Belum diketahui penyebab kebakaran. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di tempat relokasi pasar Johar. Gubernur dan Wali Kota Semarang akan berkoordinasi untuk mendata kios-kios yang terbakar. Sudah saya minta yang dari Pemkot, petugas yang urusi pasar, urannya pasar, diminta untuk segera nyatet ya siapa korbannya yang ada di los-los di area terbakaran. Dan tadi Wali Kota juga bicara dengan saya untuk mempersiapkan kontingensi plannya terhadap mereka, para pedagang yang pedagangannya kebakaran. Ini jangan segera hidup. Ini kan sudah Terima kasih telah menonton!